Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Citi Anissa Dari DM4 keperawatan stasiologi Dan disini saya akan memperapkan Personal Higmi Yang pertama perawatan gigi dan mulut Pada pasien Intro Nah disini saya akan melakukan Pindahan perawatan gigi dan mulut Pada pasien Pertama jangan lupa untuk fungsi Tanggah ribu dahulu Dan kedua menggunakan Nah disini sudah ada pasiennya Baik sekarang akan melakukan pindahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Citi Anissa Disini saya Perawat yang bertugas Dari pukul 6 pagi hingga 9 malam Saat ikutnya bertanya Boleh Panggil perawat atau Pencamelan di sana ya Nah sekarang Saya akan melakukan Perawatan gigi dan mulut Apakah adik bersedia untuk dibersihkan? Baik sudah bersedia ya Selanjutnya Saya membuka maskernya boleh Apakah adik bersedia untuk dibersihkan? Mau dibantu sebentar untuk duduk? Maaf ya Pelan-pelan Katakan tepuknya Terusnya Berasnya Biar lakukan kumur-kumur dulu ya Siapkan Siapkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Teratnya dibersihkan Kira kita kembali Gimana perasaannya Suka dibersihkan? Sudah terasa lebih nyaman Atau ada terasa apa? Sekarang sudah rasa nyaman ya Baik, Kak Nanti Adik membutuhkan perawat Boleh panggil perawat ya Buat tindakan selanjutnya Atau pencet belakang di sebelah sini ya Baik, terima kasih Adik Nah, yang kedua Memadikan pasien di tempat tidur Selamat malam, Ibu Perkenalkan, nama saya Siti Harissa Saya yang bertugas perawat Dari pukul 6 Dari sini saya bertugas Untuk memadikan Ibu Apakah Ibu bersedia Untuk dimanikan? Sebelumnya Bola memperkenalkan dirinya Untuk mengecek identitasnya Nama sama umurnya Dari 15 tahun ya Baik, saya cek gelangnya ya Apakah sudah benar dan identitasnya Sudah benar ya Dari pukulnya 15 tahun Nah, di sini saya akan memadikan Pasien sebelumnya Jangan lupa untuk mencuci tangan Nah, yang kedua Jangan lupa untuk menutup kirai Menutup jendela ini juga Nah, di sini saya akan Memadikan yang pertama untuk Bagian terbersih dulu Yaitu bagian wajah Nah, yang pertama Handuk yang ini Disimpan di bagian kepala belakang pasien Nah, jangan lupa bagian telinganya Di kanan dan diri Bagian layarnya juga Nah, setelah itu Setelah dicuci Angkat kepala Di pukul handuk yang tadi Pastikan wajah pasien Secara perlahan Bukul handuk Setelah itu Bagian ngulungan Kedua hidang bulu Lupa bagian ibu Lupa bagiannya Sebetul ya Jika ada yang terasa sakit Bisa dibicarakan ya Nah, ini handuk yang ini Di web pangkalan Di sisi Anak dan kiri Agar tidak menggunai Ustazul pasien Ini juga Setelah sini Setelah itu Pasu wajah tadi Diperas Baru Bagian lengan pasien Dicuci dari atas Hingga ke bawah Secara gini ya Satu Dibasih sebanyak Tiga kali Satu Dua Tiga Jangan lupa yang sebelahnya Satu Dua Tiga Yang lupa Untuk Terlihatnya Selamat Biasa Sudah Ini dikeringkan Agar kering Biasa sudah dilap Dengan Satu yang tadi ya Satunya lagi Juga sama Setelah itu Ini diambil Ini juga Diambil Nah Sekarang Bagian Dana pasien Ini secara Terlahan Bagian Dana pasien Dan perutnya Untuk Satu Di pasun ini Ada yang berisi air bersih Dan air Air Sabun Kita sudah Dikertakan Air bersih Lalu Masukkan Air Sabun Ini Air Sabun Kita Dair Satu Min Air Bersih Lagi Bersih Setelah Sudah Tingkeringkan Dengan Handuk Setelah itu Bagian Kumbu Belakang Pasien Ini Saya bisa Mengiring Di Bersih 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 Stripe Bagian Ditaruh Di belakang Agar Bersih 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 dengan air bersih terbiasa nah setelah sudah di dengan air sabun setelah ini dengan air sabun dibersih dengan air biasa lagi setelah dipasuh dengan air tidak lupa, keringkat bagi keringkat bantu pasien untuk memilihkan badan aku lagi dan tidak lupa untuk memakai bagian atas nah sekarang bagian paha dan kaki pasien yang pertama handuk ini dibentangkan di bagian paha pasien lalu handuk yang kedua di bagian kaki bawah pasien maaf ya agar kasut tidak basah mengenai air lalu keras lap dibasahi dengan air bersih terbiasa mulu dibasuh sebanyak tiga kali dengan satu arah yang seperti ini dari atas sampai bawah satu, dua, tiga satu, dua, tiga terus air sabunnya jangan lupa dan setelah itu dengan air bersihnya dan setelah itu kaki yang keringkat dengan rambut yang ada di bawah kaki pasien selalu keringkat selalu keringkat selalu keringkat selalu keringkat pasien dipakai kan bajunya kembali selatanya dengan api setelah dibersihkan kita ini pasien gimana perasaannya ibu setelah dimandikan tadi apakah sudah terasa lebih nyaman atau tidak lebih nyaman ya apakah tadi ada perasaan kesakitan atau apa gitu tidak tidak baik ya baik sekarang saya selesai untuk memandikan ibu nanti jika ada keselajaran atau ada apa-apa bisa pakai kanan sebagai perawat atau perasaan yang ada di sebelah ibu ya baik terima kasih ibu waktunya yang ketiga membersihkan kuku pada pasien halo ibu selamat siang perkenalkan saya Siti Hanisa perawat yang bertugas dari pukul 6 hingga pukul 9 malam dan disini saya bertugas untuk membersihkan kuku pada ibu apakah ibu bersedia untuk menghubungi bersihkan kukunya baik bersedia sebelumnya boleh perkenalkan diri namanya siapa umurnya berapa agar identitasnya disamakan Rami 15 tahun baik yang Rami 15 tahun dipiksa dulu ya belahnya apakah sudah benar baik-baiknya sudah benar ya disini saya akan memperisahkan apakah ibu sudah bersedia dibersihkan setelah pasien sudah bersedia ambil handuk lantangkan di bawah selamat pasien lalu ambil balas kukul yang berisi adis kemudian dulu kuku pasien direndang selama 3 jam lantang dulu dengan air hangat setelah gintang baru keluarkan gelap pati yang mengatasi setelah gelap periksa kukunya kukunya sudah panjang-panjang ibu saya akan menggutinya boleh baik saya akan memulai menggutinya tapi ingat jangan terlalu pendek pelan-pelan untuk mengguti kuku pasien selamat menikmati setelah ragi kita digunti dendam kembali kuku pasien dendam lagi ya dibisikkan lagi sese-sese kuku yang tadi saya gelap dibuatkan lagi tangannya simpan pasunya dilap lagi dengan menggunakan handuk yang tadi sudah ya ibu ya sudah dihibuti kukunya sudah pendek juga apakah sudah merasa nyaman tadi merasa kesakitan atau tidak sudah merasa enakan ya baik terima kasih ibu atas waktunya bisa nanti ada ibu ada bantuan untuk memulai perawat kami akan segera datang ibu bisa memutipi belnya di sebelahnya ya nanti kami akan segera datang dengan secepat terima kasih ibu nah yang terakhir selanjutnya membersihkan kepala pasien yaitu keramas nah sebelumnya selamat tinggal ibu perkenalkan nama saya Siti Anissa saya perawat yang bertugas dari pukul 6 hingga 9 malam nanti saya disini sudah lihat jadwalnya ya ternyata jadwal ibu sekarang adalah keramas apakah ibu siap untuk dibersihkan bagian kepalanya bersedia ya setelahnya saya akan memperiksa identitasnya terlebih dahulu kalau perkenalkan nama ibu siapa tadi 15 tahun ya saya cek jadwalnya apakah sudah sama atau tidak ternyata sudah sama ya nanti 15 tahun ya umurnya ya baik sekarang saya akan melakukan apakah ibu keberatan untuk dibersihkan kepalanya tidak keberatan saya akan memulai seperti itu ya saya mulai yang pertama siapkan handuk lalu letakkan di bagian kepala pasien tapi dibantu ya setelah diletakkan bagian kepala pasien lalu siapkan basko lalu lalu kita amir air menggunakan gayung secara perlahan seperti ini jangan lupa diberi sampo di pusat-pusat kepal-pusat kepal-kepal-kepal pasien kepal-kepal-kepal pasien kepal-kepal hingga kebusa apakah ibu merasa kesakitan tidak merasa enakan kalau bisa merasa kesakitan bisa bilang ya ibu tapi saya akan perbaiki semua setelah disabun saya dikasih sampo sekarang kita bilas dengan air bersih bilas dengan air bersih selama beberapa kali bilas hingga bersih pokoknya sampai tidak tersisa sabunnya lagi setelah semuanya sudah bersih kita keringkan dengan menggunakan randu lagi lalu lalu kita keringkan lalu kepalanya penggunakan lalu setelah sudah kering kita sisir kepal-kepal pasien dengan rapi secara peran-an tapi kalau kesakitan bisa bilang ya kita sisir kita rapikan semuanya setelah sudah baik semuanya sudah beres ya sekarang kita ambil antutnya yang tadi disimpan baik baik ibu sekarang semuanya sudah beres apakah ibu sudah merasakan nyaman setelah diklamas atau tidak enak sudah enak ya sudah nyaman ya baik terima kasih ibu semoga ibu akan sembuh jika jika nanti ada bantuan kepada perawat bisa panggil atau pencet bel yang disembah ini terima kasih atas latunya nah jika sudah melakukan perawatan pada pasien tadi lalu kita bersihkan semua peralatannya sudah dibersihkan peralatannya lalu kita konfirmasi kebagian bagian itu jika kita sudah melakukan kegiatan pada pasien tadi nah sekian dari saya mohon maaf tidak ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh